Halo teman-teman semua, dengan saya Fias Lutfi di Devindo. Kali ini saya akan share tips gimana caranya nge-clone dari git project yang khususnya Flutter ini. Dan kalau kalian nemuin repository lama, pasti akan menemukan error atau kalian gak tau gimana caranya nge-solve error yang telah kita clone dari git. Nah pertama kita bisa pergi ke git, pergi ke repository yang kalian ingin clone, tinggal copy linknya, lalu pergi ke terminal kalian dan ketikan git clone. Nah sederhana ini, lalu pastikan si kodingan atau link yang kalian ingin clone. Kalau udah, kalian bisa pergi ke editor kalian dan kalian bisa melihat disini, contohnya disini ketika kalian melihat ini adalah sebuah repository lama dari Flutter dan kemungkinan dia udah gak, versinya udah gak support dan lain-lain. Nah kalian bisa lihat disini problemnya sangat banyak sekali. Ini sangat gampang sekali untuk nge-solve-nya. Pertama, kalian bisa pergi ke terminal kalian dan tinggal ketikan Flutter Package Get. Nah ini otomatis akan men-solve si error yang ada pada problem yang di terminal kalian di VS Code. Nah tapi kalian juga kalau pakai VS Code, kalian bisa memilih juga menu yang sudah sediakan. Ini built-in, jadi tinggal pergi ke menunya seperti ini, tinggal cari Get Package, lalu otomatis dia akan menginstall package-package yang telah disediakan pada repository sebelumnya. Nah ada kemungkinan juga, nah walaupun disini tidak error, ada kemungkinan juga dia tidak support AndroidX atau sejenisnya. Nah caranya mudah sekali, kalian tinggal ketikan Flutter Create Dot. Nah ini dia akan membuat orang atau membuat file-file yang tadinya tidak ada. Jadi seperti support AndroidX yang tadinya tidak ada, maka akan dibuatkannya. Nah seperti ini kita lihat, dia akan men-create si project atau file-file yang tidak ada pada versi repository yang kita gunakan ini. Seperti ini kita lihat, banyak sekali dan otomatis ketika kalian menggunakan Create tadi, dia akan ngecek adakah error penginstallan package yang kalian gunakan atau repository yang kalian gunakan. Nah kalau sudah, tinggal kalian lihat kodingan yang kalian clone atau mencobanya di emulator kalian. Mungkin ini tips cukup sederhana dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you!